Simpang siur informasi mengenai progres angka kemiskinan di Kabupaten Ogan, Kombring, Ilir membuat Badan Pusat Statistik Oki memberikan penjelasan dan edukasi tentang cara membaca data statistik terkait tren angka kemiskinan. Dalam menyampaikan angka kemiskinan di Kabupaten Kota, BPS melakukan susenas atau surpen sosial ekonomi nasional setiap tahunnya. Pengukuran yang ideal diukur berdasarkan persentase naik turun angka kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah. Dan yang harus diperhatikan adalah persentasenya dibandingkan dengan total jumlah penduduk di daerah tersebut. Sehingga menjadi acuan yang objektif sebagai angka kemiskinan. Setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda hingga tidak bisa dijadikan acuan penghitungan angka kemiskinan seperti halnya Oki. Kurang tepat jika dibandingkan dengan menggunakan indikator pembandingnya dari sisi jumlah penduduk miskin. Karena Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk yang banyak maka jumlah penduduk miskin juga akan banyak. Untuk mengukur kemiskinan dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama tingkat kemiskinan dengan melihat perbandingan penduduk yang mengeluarkan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan atau disebut GK. Sementara itu GK mencerwinkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang seperti kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kalau kemarin kita melihat jumlah penduduk miskin ya. Jumlah penduduk miskin memang kalau diurutkan nomor satu itu Palembang, nomor dua itu Kabupaten Oki seperti itu. Karena kita tahu juga penduduk seluruhnya, penduduk dalam suatu wilayah di kota Palembang dan di Oki juga itu besar. Tetapi BPS di dalam mengukur kemiskinan secara agregat itu memakai nol di mana jumlah penduduk miskin. Kabupaten Oki menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan angka kemiskinan yang signifikan tahun 2022 lalu. Angka perubahan penurunan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Ahmad Romawi, PAL TV